Kelompok Tani Hijau Permai sebagai pihak yang memenangkan perkara melakukan pengelolaan atas tanah dan kebun sawit seluas 310 hektare yang berada di Desa Terjun Gajah, sesuai dengan berita acara eksekusi pada 2 September 2015. Lahan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan tanah dan kebun sawit seluas 310 hektare yang berada di Desa Terjun Gajah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kelompok Tani Hijau Permai yang telah dikuasakan oleh pihak Bujang memasuki lokasi pada Senin 26 Desember 2022 untuk melakukan pengelolaan. Kemas Muhammad Solihin selaku kuasa hukum Bujang mengatakan, tindakan ini sesuai berita acara tersebut yang dalam penetapannya yakni tanggal 19 Agustus 2015, di mana lokasi tersebut sebelumnya berada di RT4 Desa Pematang Lumut Simpang Abadi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun setelah pemekaran, lokasi ini menjadi Desa Terjun Gajah. Dijelaskan, pihak penggugat telah melakukan gugatan hingga upaya hukum terakhir yakni peninjauan kembali. Namun upaya tersebut telah ditolak oleh pengadilan dan dimenangkan oleh pihak tergugat. Lahan ini memang lahan yang awalnya sekitar namun telah selesai dalam proses hukum, yaitu upaya terakhir telah dilakukan oleh lawan berupa upaya PK. Dalam upaya PK, lawan yaitu Pak Termuzi dan kawan-kawan juga telah ditolak oleh pengadilan. Sebelum PK, upaya telah dilakukan yaitu upaya eksekusi, yang mana pihak Termuzi sendiri telah menyerahkan kepada Bujang sebagai pemenang dalam perkara ini. Hari ini kawan-kawan hadir untuk kembali melihat batas-batas di mana lokasi sawit ini seluas 310 di Desa Terjun Gajah, tepatnya RT, sekarang RT 7 ya, dulu RT 4 Desa Pematang Lumut. Baljek TV melaporkan.